Kalau si coffee shop ini bukan coffee-copy, coffee shop jadinya, Pak. Oh, jadi kemasan utuhnya ya? Bukan cuma hanya menyajikan kopi doang gitu? Iya, dia full seperti restoran 24 jam di hotel. Dan di coffee shop ini adalah menurut saya bagian terberat, Pak. Hai, hai, hai. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para bro and sis dimanapun berada. Selamat pagi, balik lagi di channel Madeline School dalam segmen Brownies We Met Here bersama saya, Surya, yang akan memberikan informasi yang menarik, kekinian, dan juga kreatif. Oke, untuk kali ini, buat para bro and sis dimanapun berada yang sedang nonton, yang sudah sebesar saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Dan kalau yang belum, jangan lupa nih, klik tombol merah di bawah nih, dan klik tombol subscribe ya, jangan lupa. Oke, ngomong-ngomong tentang SMK Madeline nih, minggu lalu kita sudah membahas tentang fokasi dari jurusan teknologi kreatif atau tektif bersama Bapak Roni Rido. Dan kali ini, kita akan membahas jurusan berbeda nih dari teknologi kreatif, yaitu bisnis pariwisata atau bispar. Salah satunya, yaitu tentang tata bogak. Tata bogak itu berarti akan berkaitan dengan makanan bro and sis. Nah, seperti biasa, saya nggak akan sendirian. Kali ini, saya sudah kedatangan tamu spesial, jauh-jauh dari ujung sana di bawah. Dia adalah Chef Nicky Fernando. Selamat datang, Chef Nicky. Selamat datang, Pak. Tunggu tangan dulu. Oke, Chef Nicky ini adalah Kaprodi dan juga staf pengajar ya, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Oke, boleh dijelasin dulu Kaprodi dan staf pengajar Chef Nicky yang ada di medlektus. Sekarang ini, saya menjabat legal sebagai Kaprodi di jurusan Tata Bogak. Saya sudah mengajar di Tata Bogak sejak angkatan pertama ya, kebetulan. Oh, oke. Berarti dari sekolah ini running ya? Iya, dari angkatan yang pertama pokoknya deh, Pak. Oke. Lulus di 2018. Oh, ya cukup. Saya juga mengajar di beberapa mata pelajaran di PDPM atau penyajian dan pengolahan makanan. Lalu dari Boga Dasar, the basic-basic Tata Boganya, saya mengajar kebetulan, Pak. Oh, berarti bukan hanya sebagai kepala bidang prodi, tapi juga sebagai staf pengajar juga, Chef? Ya, betul sekali, Pak. Oke, nih. Ngomong-ngomong tentang perhotelan nih, atau Tata Bogak nih, boleh ceritain gak nih background Chef Nicky ini di industri seperti apa? Setelah saya sudah mengawal dunia pariwisata dari SMA, saya mengambil The Smith. Setelah itu saya melanjutkan ke Jinjang Akademi yang langsung ber-background spesialisasi food product. Sudah satu linear, berarti ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke. Lalu saya sempat beberapa kali loncat-loncat tempat kerja, atau saya melang-lang buahnya di Hotel Bintang 5 Jakarta. Saya pernah mencoba ranah catering, saya pernah menjabat suatu posisi yang lumayan di restoran grill di daerah kembang sana. Wah, berarti bukan hanya kompeten di bidangnya, dan juga sudah berpengalaman di berbagai macam bidang ya, Chef? Iya, betul, Pak. Di berbagai macam bidang kulineri tidak berbicara hanya soal hotel ya, ada cafe, ada restoran, ada catering. Setiap ranah yang ada makan, ini sudah jelas sudah pasti ada dapurnya. Kalau bicara soal dapur, sudah pasti ada chef-nya. Iya, betul sekali. Kurang lebih seperti itu ya, Chef? Betul sekali, Pak. Oke. Ngomong tentang soalan Metany Chef, kira-kira nih, buat para adik-adik yang di rumah nih, atau adik-adean mungkin, kalau misalnya mau ngambil jurusan Tata Boba nih, kira-kira kriteria-kriteria apa sih yang harus dimiliki nih sebagai siswa atau calon siswa nantinya? Untuk di kriteria di Tata Boba, jelas sekali para calon-calon siswa yang ingin bergabung dengan saya harus memiliki sifat-sifat yang benar-benar disiplin, lalu dia kuat di fisik, lalu kuat di mental. Karena jurusan Tata Boba ini memang sedikit lebih disiplin, karena kita terbiasa harus bekerja secara cepat, efisien, dan tepat. Maka kita harus bentuk seperti itu kriteria kita. Kalau tadi saya dengar tentang mention tentang mental nih, Chef. Iya. Mental yang seperti apa yang diperlukan? Kita perlu mental yang benar-benar dia tidak harus bergantung ke orang tua, Pak, tidak cengeng. Karena nanti tidak akan kuat terbiasa di dunia industri sana. Nah, yang dimana kita mengalami, akan menghadapi itu dunia yang benar-benar pressure-nya sangat tinggi, harus cepat, serta lingkungan kerja yang panas, sehingga bisa mancing emosi kita. Mungkin kalau yang sering kita lihat di TV-TV nih, Chef, kira-kira gambaran yang ada di real kitchen-nya itu mirip atau bahkan lebih kejam dari itu nggak sih? Kira-kira kalau yang lihat di Masterchef atau di Hell's Kitchen itu kan, suka ada program-program di rumah kalau misalnya ditonton, kurang lebih seperti itu atau bahkan lebih buruk dari itu gitu? Kalau dari segi pressure. Dari segi pressure, itu akan lebih buruk di hotel nanti, Pak. Tapi untuk dengan habit mereka yang jurinya keras seperti itu, ya itu yang akan kita hadapi nanti seperti itu. Oh, berarti secara tidak langsung gambaran-gambaran yang ada di TV itu memang mendeskripsikan kegiatan sehari-hari di dunia. That's kitchen's life. Kitchen's life. Yes. Nah, makanya itu harus ada mental yang kuat ya tadi yang disebutin. Betul sekali, Pak. Oke. Selain itu, ada lagi, Chef, kriteria yang perlu dimiliki mungkin? Kalau untuk fisik tidak perlu takut ya, mau besar atau mau kecil tidak jadi masalah untuk ditata boga, karena akan ada pos-pos tertentu. Misalnya fisiknya seperti saya ini besar, pasti otomatis di tempat yang bekerja lebih keras lagi dengan alat-alat yang besar. Namun kan ada juga beberapa anak yang memiliki foster tidak sebesar saya. Mungkin itu nanti ada di bagian cold kitchen-nya atau garden mangse, ada di sosienya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang kebagian plot-plot nih, Chef. Ada beberapa bagian kan di dalam kitchen itu. Nah, boleh jelasin nih bagian-bagiannya itu apa aja sih? Nanti kan kalau kita orang awam nih yang belum tahu dan dunia kitchen, dunia kuliner, yang kita tahu cuma ya Chef di Kitchen gitu. Nah, padahal pada kenyataannya nggak cuma Kitchen aja ya, maksudnya banyak bagian-bagian yang akan di dalam kitchen. Betul, Pak. Banyak sekali departemen-departemen yang harus diisi oleh Chef-Chef itu. Salah satunya misalnya garden mangse. Garden mangse itu adalah dapur dingin atau cold kitchen yang menyediakan saus-saus salad, buah-buah potong, lalu si salad itu sendiri. Bagian-bagiannya menyajikan makanan-makanan yang dingin. Oh, oke. Berarti tempatnya juga dibedakan ya Chef dengan main kitchen-nya berarti ya? Iya. Akan ada pembatas mungkin ya? Iya, konsep main kitchen itu nanti sebenarnya adalah kitchen utama, Pak. Nanti dia tuh di situ ada garden mangse-nya, ada Asian section, ada Western section. Namun si garden mangse ini memang dia harus memiliki ruangan sendiri yang bersuhu dingin, tidak seperti ruangan lainnya. Karena mungkin penyajian makanan yang berupa makanan dingin, otomatis ruangannya pun akan berbeda seperti hot kitchen, ya? Iya, betul sekali, Pak. Seperti fresh fruit, seperti itu. Karena kalau terkena suhu yang cukup panas, dia akan mudah rusak. Makanya dia harus di suhu yang lebih dingin. Oh, oke. Makanya harus dipisahin, ya? Iya, betul, Pak. Selain garden mangse ada apa? Nanti ada main kitchen-nya, Pak. Atau bisa dibilang bangket kitchen. Itu adalah kitchen terbesar di suatu industri, Pak. Karena dia harus memproduksi makanan yang dalam skala besar. Oke, oke. Lalu nanti ada lagi namanya kitchen outlet. Dia biasanya yang menyajikan makanan-makanan spesiality, seperti Japanese. Dia hanya menyajikan makanan Japanese saja. Oh, biasanya kalau di restoran itu yang ada di corner ya, biasanya? Hanya ada di pojok-pojok tentu yang menyajikan makanan khusus, gitu ya? Di beberapa hotel malah dia sudah punya outlet tersendiri, Pak. Jadi misalnya si outlet itu dia berdiri sendiri, tidak bergabung dengan coffee shop, Pak. Jadi dia punya layanan lebih spesifik lagi. Seperti di Japanese, dia bisa tepanyaki. Oh, iya, iya. Berarti ada spesiality khususnya yang memang membuka restoran tersendiri, misalnya Japanese restaurant. Berarti memang di situ ada spesiality untuk kitchen Japanese. Japanese, iya. Oke. Kalau dari segi alat, ada perbedaan nggak, Chef? Dari yang main kitchen sama yang Japanese? Jelas, Pak. Kalau di main kitchen pasti alatnya lebih besar, lebih lengkap. Karena produksi besar di sana dan berbagai macam makanan bisa keluar dari sana, Pak. Sedangkan outlet ini mungkin kalau di Japanese tidak akan selengkap dengan main kitchen. Namun dia punya alat khusus sendiri, Pak. Yang berbeda dari main kitchen, ya? Ya, misalnya di main kitchen kita hanya memerlukan sebuah safe knife untuk melakukan pekerjaan. Tapi ketika masuk Japanese, kita harus mempunyai sushi knife. Oh, ada perbedaan spesiality gitu, ya? Iya, Pak. Dan penggunaannya pun dengan teknik yang berbeda. Hmm, oke. Jadi spesiality tertentu, otomatis alatnya pun akan berbeda juga, ya? Akan berbeda juga, Pak. Tergantung sih spesiality itu membutuhkan apa. Oh, seperti itu. Terus kalau misalnya di main kitchen ini kan dibagi ke beberapa section, nih. Iya, betul, Pak. Kalau misalnya dari garden manche itu ke next section berikutnya apa? Ada section apa lagi? Di abis dari garden manche, nanti di main kitchen itu ada ASEAN kitchen. Dia khusus produksi makanan-makanan yang berasal dari ASEAN. Di situ juga memerlukan foster yang besar, ya, Pak. Karena kita menggunakan walk range yang benar-benar besar. Oh, yang biasa diangkat-angkat gitu, ya? Iya, yang apinya juga sangat besar. Di situ kan memerlukan tenaga fisik yang kuat. Karena resiko terbesar kita adalah dehidrasi. Oh, itu berarti datangnya dari hot kitchen-nya, ya? Hot kitchen-nya, ya, Pak. Langsung dipecan. Oke. Setelah itu ada apa lagi, Pak? Setelah itu ada western section, Pak. Di situ nanti akan ada grill. Oh, lebih kompleks lagi, ya, intinya? Iya, jadi dia akan produksi hanya makanan-makanan westernnya saja, Pak. Jadi, equipment yang dibutuhkan, equipment yang mendukung untuk pembuatan makanan western. Seperti griddle, grill, lalu oven dan salamander adanya di situ. Oh, jadi di main kitchen ini banyaknya pembagian section-nya dari cara memasaknya, ya? Ada yang menggunakan wok, ada yang menggunakan grill, dan lain-lain. Kembali lagi ke karakter makanannya, dia masuk ke western, atau ke kita, ASEAN, dan nanti di situ juga kita harus bisa menguasai makanan jenis lainnya, Pak. Seperti Middle East. Nah, iya itu, Chef. Karena sekarang ini sudah banyak tamu-tamu atau wistawan-wistawan yang dari Middle East ke Indonesia, otomatis demand-nya pun akan bertambah, ya, Chef? Akan lebih bervariasi ke arah Middle East, ya? Betul, betul, Pak. Kalau misalnya dari segi pengolahannya, ada perbedaan nggak, Chef? Akan ada sedikit perbedaan, Pak. Biasanya kalau kita perhatikan di Middle East food ini, dia lebih senang menyajikan dalam porsi, satu porsi untuk 8-9 orang, Pak. Oh, karena jumlah porsinya setiap kali makan itu akan banyak. Karena dia, seperti yang saya perhatikan, untuk orang Middle East ini mempunyai culture, mereka akan makan barang dalam satu tempat, Pak. Oh, iya, iya. Kayak yang di tempat-tempat nasi kebuli gitu, kan? Nah, betul sekali, Pak. Satu nampan bisa untuk 5-6 orang. Nah, betul sekali, Pak. Namun, ada juga yang kita sajikan per porsi untuk makan lebih formal lagi. Cuma kebanyakan memang kalau untuk Middle East dalam porsi utuh gitu, ya? Iya, namun kebanyakan orang-orang Middle East yang datang ke hotel kita ini, dia tidak akan memesan makanan Middle East-nya, Pak. Dia lebih suka makanan-makanan lainnya, seperti Western-nya atau Indonesia-nya. Berarti lebih ke infusian, ya, jadi berbagai macam negara. Iya, betul sekali, Pak. Jadi, seperti itulah. Sangat menarik, berarti ya. Berbagai culture, negara kita pelajari di dalam kitchen ini. Ngomong-ngomong, Chef Nicky, silahkan dicoba dulu nih. Oh, iya, Pak. Ini adalah produk kopi buatan Maslam School, Pak. Oh, iya. Belum dicoba dulu. Pas banget, ngomong-ngomong gini. Iya, betul, Pak. Kalau Chef Nicky ngeliat kan di sebelasan itu ada kopi shop, nih. Oh, iya. Nah, mungkin buat para bro and sis di rumah yang datang ke sekolah, yang lagi mau ngeliat-ngeliat nih, bingung mau jajan apa atau mau minum apa, kita punya kantin tersendiri dan juga ada kopi shop-nya tersendiri nih, produk Madeleine asli. Jadi buat kalian yang sudah bergabung pun, kalau misalnya mau mendalami ilmu kopi, kita juga ada kelas khusus kopi ya, yang sudah dibahas kemarin di podcast-nya, Guri Podcast. Oke, mau ngomong tentang main kitchen nih, selain bagian section main kitchen ada apa lagi, Chef? Ada, nanti kita ketemu bagian pastry and bakery, Pak. Pastry and bakery, berarti tentang kue-kuean, ya? Iya, dan roti. Makanan-makanan manis. Oh, menarik banget, Chef. Di dalamnya ada apa aja, Chef? Dia biasanya akan dipecah ke pastry dan bakery saja, Pak, ya? Pastry, dia akan produksi cake-nya, si bakery ini dia akan memproduksi roti-rotinya. Roti-rotian, oke. Iya. Berarti yang berhubungan dengan makanan-makanan manis, seperti dessert juga dari dessert-nya? Iya, betul sekali, Pak. Hmm, oke. Ais krim pun keluar dari sana, biasanya. Oh, ais krim juga termasuk dari pastry and bakery? Iya. Oke, jadi lebih berkecimpung di dessert, ya? Iya, makanan manis. Makanan manis, oke. Selain ada main kitchen, gademang shea, pastry bakery, ada apa lagi, Chef? Nanti ada coffee shop, Pak. Coffee shop itu kitchen 24 jam, Pak. Oh, gitu. Jadi bentuknya kayak 24 hours opening gitu ya? Yes. Semacam, mungkin simple-nya kayak jenisnya Starbucks kali ya? Ada coffee, ada cake juga gitu? Oh, tidak, Pak. Kalau si coffee shop ini bukan coffee-copy, coffee shop jadinya, Pak. Oh, jadi kemasan utuhnya ya? Bukan cuma hanya menyajikan kopi doang gitu? Iya, dia full seperti restoran 24 jam di hotel, dan di coffee shop ini adalah menurut saya bagian terberat, Pak. Karena varieties of menu-nya itu banyak sekali. Oh, I see. Kalau misalnya orang awam bilang ya, mikirnya kalau misalnya ada coffee shop, ya berarti sesuatu yang menjual kopi ya? Ternyata bukan itu ya pengertian coffee shop di sini ya? Coffee shop nggak ya, Pak? Dia double F and double I, tulisannya. Oh, gitu. Jadi restoran yang menyajikan berbagai macam jenis varian menu, dan juga bukannya 24 jam. 24 jam, Pak. Banyak seperti itu ya, Pak. Oke, berarti makin ke sini makin banyak varian yang berbeda ya, Pak? Iya, betul sekali. Dari segi menu, dari segi permintaan juga semakin banyak. Iya, sekarang lagi kan lagi nge-hit zamannya fusion food ini ya, Pak. Nah, itu dia nih, fusion food. Kira-kira nih, buat para siswa-siswi yang masuk ke Massland School, akan difasilitasi apa sih di Massland School ini, kalau misalnya masuk ke jurusan Tata Bogot? Yang pasti akan saya berikan fasilitasi, pertama kita punya main kitchen kita sendiri, Pak. Kita punya kitchen pastry bakery kita sendiri. Itu yang paling the best. Punya kitchen sendiri di sekolah. Lalu... Yang jarang banget orang sekolah lain punya nih. Betul sekali, Pak. Kita punya pastry bakery sendiri, lalu kita punya tempat untuk cold kitchen-nya. Oke. Lalu tenaga-tenaga pengajar, rekan-rekan saya ini semua berasal dari industri kebetulan, Pak. Oh, jadi memang sudah diimporah industri langsung dan mengajar di sini gitu ya, Pak? Betul sekali, Pak. Jadi kita akan ber-background langsung industri, Pak. Wah, keren banget tuh, Bro, yang sis di rumah. Jadi bukan hanya fasilitasnya yang lengkap dan mumpuni, tapi tenaga pengajarnya pun dari background industri langsung ya, Pak. Langsung industri, bahkan ada rekan saya yang masih aktif di hotel sampai saat ini, Pak. Oh, gitu. Jadi update banget dong ya? Selalu update kita, Pak. Apa yang sedang hits di dunia sana, pasti akan kita terapkan langsung di sini, Pak. Nah, itu dia yang paling penting. Apa yang sedang hits di pasaran, otomatis bisa juga diajarkan langsung ke siswa-siswi di sini ya, berarti. Betul sekali, Pak. Oke. Selain itu ada lagi, Shep? Selain dari. Oke, kalau misalnya dari segi fasilitas pengajaran, kan ada main kitchen, ada pastry kitchen juga ya. Itu standarnya disesuaikan dengan apa yang ada di industri atau nggak? Oh, jelas. Kita standarkan, Pak. Makanya kita akan mencetak dengan standar industri semua. Dari pola pengajaran kita, apa yang akan terjadi di industri nanti mereka sudah siap. Dari segi etitudenya, rules dan kedisiplinan, semua kita pakai industri. Oke, berarti mulai dari staf pengajar sekaligus fasilitas yang ada udah benar-benar ready buat industri langsung ya, Shep? Betul sekali, Pak. Wah, hebat banget, Pak. Jadi buat kalian yang lagi bingung nih, nyari sekolah Tata Buga di mana, itu Madeline pilihan yang tepat ya, buat jari pilihan. Bukan hanya karena fasilitasnya lengkap, tapi juga staf pengajarnya nih, yang mumpuni dari industri langsung. Itu dia yang penting. Oke, ngomong-ngomong tentang siswa-siswinya nih, Shep? Kan pasti di sebuah sekolah nih, sering mengadakan kompetisi. Kompetisi, terutama di bidang Tata Buga nih, kalau dari Madeline ini sudah banyak, belum sih Shep, ikut-ikut ke kejuaraan-kejuaraan gitu di luar. Untuk Madeline sendiri, saya pasti mengarahkan anak-anak saya untuk dia berkompetisi di dunia yang lebih tinggi lagi, Pak. Jadi saya mengirim mereka contoh ke salon kuliner atau style interfood yang notabene lawan mereka bukan levelan SMK, Pak. Melainkan para ekspert atau para profesional kulineri. Oh, jadi kalau dibilang bukan hanya antar sekolah, tapi umum ya, Shep? Iya, umum. Jadi kita menghadapi hotel-hotel berbintang, lalu akademi-akademi yang dari luar sana. Sejauh ini presenya gimana, Shep? Selama ini kita selalu dapat medal sih, Pak, dalam kompetisi ini. Tidak pernah pulang dengan tahan kosong. Hebat banget, ya. Jadi bukan hanya bisa mengalahkan diri sendiri, tapi juga mengalahkan profesional-profesional, ya, Shep? Sebenarnya tidak mengalahkan profesional, Pak, yang saya arahkan. Melainkan dia harus mengalahkan dirinya sendiri. Nah, itu dia paling penting. Mengalahkan diri sendiri, keluar dari zona nyaman yang paling penting. Nah, betul sekali itu, Pak. Keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya dari segi kompetisi ini, Shep, biasanya kan ada beberapa preparation, kalau misalnya siswa mau ikutan, kira-kira apa sih yang harus disiapkan? Pertama, saya akan memilih siswa yang sudah memiliki fisik yang sudah siap untuk menjalankan kompetisi ini, ya, Pak. Siap tempur, gitu, ya? Iya. Lalu mental itu nanti akan kita asah sendiri, Pak. Jadi kita punya treatment memang untuk mengatasi anak-anak yang lomba ini. Karena saya cenderung perhatikan yang masalah dalam kompetisi ini adalah anak-anak ini panik, Pak. Oh, oke. Mungkin dari segi mentalnya belum terbiasa, kali ya? Iya, makanya itu adalah tugas kita untuk pada saat mereka mendaftar kompetisi, itulah tugas kita memoles mereka, Pak. Diseleksi dulu mungkin ya, mana yang paling bagus itu yang harus dikirim, gitu? Iya, lalu saya poles mentalnya, begitu pula skillnya, Pak. Serta pemilihan-pemilihan menu-menu yang akan dilombakan itu harus pas. Nah, itu dia. Berarti bukan hanya peraih medali aja yang tujuan utamanya, tapi lebih ke pembiasaan siswa dan melatih keberanian, gitu? Betul sekali itu, Pak. Yang saya pusat, jadi goal saya bukanlah medalnya, melainkan goal saya si anak tersebut, Pak. Betul banget. Oke, Chef. Ngomong-ngomong tentang siswa dan siswi nih, udah banyak yang masuk ke sini, kan, Chef? Betul, Pak. Kalau misalnya dari segi lulusannya nih, Chef, kira-kira kalau misalnya masuk ke kelas Tata Bugah ini, lulusannya itu bisa mengambil, atau katakanlah bekerja nih, Chef? Bekerjanya kira-kira akan ditempatkan di mana, Chef? Biasanya kalau nanti untuk anak-anak ini lulus ingin bekerja ya, biasanya dia akan ditempatkan sesuai dengan passionnya dia di mana, atau bakatnya dia di mana. Nanti bakat itu akan terbentuk di saat masa on-job training ini, Pak. Oh, iya, oke. On-job training hal yang wajib ya, Chef? Iya, nanti mereka pada saat misalnya on-job training masuk di main kitchen, maka skill dia di main kitchen sudah sangat ready, Pak. Berarti kan mereka mendapatkan standar industri dari saya dan diterapkan langsung di industri pada saat mereka on-job training. Berarti bisa saya garansi, bisa saya jamin, pada saat mereka lulus, mereka siap bekerja di dunia industri. Sudah ready untuk fight-nya, Chef? Betul sekali, Pak. Atau mungkin yang tidak mau bekerja, atau mereka mau ber-entrepreneur, itu juga pasti sudah ready, Pak. Karena kita sudah ajarkan fondasi-fondasinya, serta memang di sini, di Madeline School ini, ada pelajaran tentang KWU-nya, Pak, kewirausahaan. Oh, iya, benar. Jadi, buat para siswa-siswi yang lulus, nantinya bukan hanya bisa bekerja di hotel-hotel bintang lima atau restoran terkenal, juga siswa-siswi ini lulusan bisa membuat usaha sendiri atau kewirausahaan itu, Chef? Betul sekali, Pak. Per-entrepreneurship, bisa jadi buat coffee shop sendiri, atau bisa jadi food blogger mungkin, ya? Bisa saja, Pak. Bisa jadi, tergantung passion kalian di mana. Wah, sangat menarik sekali ya kebahasan kita kali ini. Oke, mungkin terakhir, buat Chef Nicky, buat yang nonton nih. Iya, Pak. Kalau misalnya mau join ke SMP Merlin, gimana secaranya? Untuk ingin join ke SMK Merlin, cukup sangat mudah ya. Pertama, bisa diakses melalui akun-akun media sosial kita, lalu dihubungi tim marketing, tinggal dihubungi saja. Nanti akan diarahkan oleh tim marketing. Dan kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut nih, kalau misalnya datang ke meten, bisa ke tim tata buganya ya, biar lebih dalam lagi. Yang seperti biasanya sih, datang nanti akan diarahkan tim marketing, langsung bertemu dengan saya, langsung biasanya, Pak. Wah, tuh privilege banget, ngobrol dan berbincang langsung dengan expertnya nih. Mungkin saya juga bisa nanti ada sedikit khosur tentang, ini loh kitchen kita. Oh iya, bener banget ya. Melihat realnya situasi, nanti kalian kaktik itu seperti apa? Betul sekali, Pak. Oke, luar biasa. Closing aja. Oke, itu dia Bro MCs pembahasan kita tentang dunia kuliner nih, tata buga bersama Chef Nicky. Saya ucapkan terima kasih banyak Chef Nicky, sudah mampir-mampir ke Bro News Podcast ini. Semoga informasi yang kita sampaikan cukup jelas ya Chef. Cukup komprehensif. Dan kalau misalnya mau ada yang mungkin ditanyakan, boleh nanti tanya-tanya langsung ke sales marketing kita, dan juga ke Chef Nicky ini tentang tata buganya. Buat kalian yang belum subscribe sekali lagi, saya mohon untuk subscribe tombol merahnya di bawah. Dan jangan lupa untuk menyaksikan channel-channel dan program-program yang ada di Madeline School ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan, apa ya? Salam itunya apa? Salam closingnya. Sisi gak ada pada closingnya. Iya. Salam hotelier. Salam hotelier. SMK. Apa yang apa? SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa gimana? Begini. SMK bisa. Roller, tata, rolling and action. Rolling and action. Dari belakangnya loh. Dari belakangnya itu. Rolling and action. Oke, itu dia. Roll and see's di rumah. Pembahasan kita tentang dunia kuliner atau dunia tata buga bersama Chef Nicky. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Chef Nicky sudah mampir-mampir ke broadcast Bronis. Terima kasih. Semoga informasi yang kita sampaikan cukup jelas dan dapat dipahami ya mengenai tentang bisnis pariwisata tentang tata buga ini khususnya. Buat kalian yang mau tanya ataupun tahu informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke SMK Medline. Bisa ke sales marketingnya langsung atau mau lebih spesifiknya kalau misalnya mau tahu lebih jauh tentang tata buga bisa datang ke Chef Nicky langsung dan beserta timnya ya. Iya, betul sekali Bang. Bisa digatangin dan bisa melihat-gelihat mungkin keadaan kitchennya seperti apa di sana. Betul. Oke, itu dia pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Salam SMK. SMK bisa. SAará. Sampai jumpa. Terima kasih.